Intro Salam dari desa, mitra salam dari desa Saya Rizky Ikan Negara kembali menjumpai anda dalam program kesayangan anda Salam dari desa Setiap episodenya saya mengajak anda mengelilingi desa di seluruh Indonesia Kali ini saya akan mengajak anda ke desa Curug Langlang Desa yang berada di kawasan Munjul, Pantai Gelang, Banten Katanya nih warga desa Curug Langlang hampir mayoritas memproduksi gula aren Atau yang biasa dikenal gula merah Langsung saja kita menuju ke desa Curug Langlang Banten merupakan provinsi yang berpotensi untuk mengembangkan agroindustri gula aren cetak Agroindustri gula aren cetak di provinsi Banten tidak berbeda dengan agroindustri di provinsi lain di Indonesia Salah satunya desa di provinsi Banten 90% masyarakatnya mengandalkan gula aren Warga di desa Curug Langlang terus mendorong perkembangan komoditas gula aren di Banten Dengan cara peningkatan kualitas dan kuantitas produksi Karena gula aren menjadi salah satu sumber ekonomi masyarakat Dan menjadi komoditas unggulan di Kabupaten Pantai Gelang, Banten Selain itu pertumbuhan usaha gula aren dinilai sangat menjanjikan Karena dapat mencerap tenaga kerja lokal Saya kerja dari kecil, mengambil pelahang gitu Sedangkan satu minggu itu kadang-kadang menghasilkan 15 ribu, kadang-kadang 20 ribu gitu Jadi kekurangan lah kesulitan harganya murah Jadi saya kalau bisa mohon harganya itu distabilkan lah Soalnya apa, untuk keluarga saya makan gak kekurangan lah ekonominya Jadi kalau bisa Adanya generasi muda di desa Curug Langlang Yang melihat potensi gula aren sebagai mata pencarian utama Para pemuda desa yang juga mahasiswa agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sultan Agang Tirtayasa, Banten ini Berkreasi dengan membuat gula semut dengan bahan baku gula aren Setelah berbentuk gula semut dengan packaging yang menarik Membuat nilai jual gula aren meningkat Untuk produk gula semut muncul ini merupakan produk di diversifikasi produk dari gula aren sendiri Karena memang gula aren ini kan daya jualnya itu dari tingkat petani itu cukup murah Sehingga kami disini membantu petani untuk bisa meningkatkan nilai tambah ataupun nilai jual dari produk aren tersebut Nah, akhirnya kami mengolah gula aren tersebut menjadi gula semut Dimana kami juga melakukan pengepakan Ataupun packaging dari gula semut tersebut Dengan menambahkan stiker Ataupun disini Kita mengangkat produk desainnya itu dari muncul Karena khas gula ini merupakan dari muncul Lalu juga kami melakukan pemasarannya melalui media-media online Agar memang produk ini juga cepat tersebar luas dan dikenal oleh masyarakat Selain itu juga kami melakukan pemasarannya di gerai-gerai pangan lokal Lalu juga di gerai-gerai oleh-oleh di produk khas Banten Agar memang produk ini cepat terangkat ataupun tereksplos Potensi desa Curug Langlang masih bisa terus ditikatkan Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan warga Terutama pembangunan infrastruktur Terlebih akses jalan di desa Curug Langlang Hal ini dapat membantu kemudahan penjualan Assalamualaikum, selamat siang Kang Sarnata Betul, selamat siapa? Rizky dari TVRI Kang Kang ini lagi ngapain? Lagi packaging Nah ini Kang Sarnata saya dengar sebagai menjadi penggiat usaha ya Nah intinya kan warga desa sini masih dengan cara tradisional Dijualnya pun ke pasar tradisional ataupun pengapul Nah bagaimana sih bisa meningkatkan nilai jual dari cetak ini Sehingga Kang bisa meningkatkan nilai jual Itu yang coba kita usahakan Yang coba kita sekarang jalankan Buat produk, inovasi produk Kita buat produk yang namanya gula semut Seperti ini Nah perbedaannya gimana Kang? Kalau kita dijual nih Petani jual dengan model cetak seperti ini Berapa? Nilai jual gula cetak Itu relatif rendah Rendah ya Satu, kalau kita dikompres ke per kilo Satu kilo di angka 13 ribu Sampai 13-14 ribu Nah kalau sudah di packaging dengan baik seperti ini Jadi namanya berubah ya Jadi gula semut ya Ini harganya berapa Kang? Nah untuk meningkatkan nilai jual Pertama kita rubah dulu bentuk Menyesuaikan permintaan pasar Segmen pasar sekarang yang lagi berkembang itu Permintaan di gula semut Ataupun gula kristal Kita rubah bentuknya dari gula cetak menjadi gula kristal Menjadi putaran-putaran lembut yang lebih kering Setelah itu kita coba terapkan packaging Ataupun pengemasan yang lebih baik seperti ini Kita masukkan packaging Kita masukkan packaging Cukup rapih dan cukup Baik itu Penampilan cukup baik Sehingga Daya jual Harga pun menurut meningkat Dan Jangkauan pasar ini bisa lebih meluas Dibandingkan dengan gula cetak Yang harganya Cenderung rendah Di angka 13 ribu per kilo Jangkauan pasar di pasar tradisional Di daerah-daerah Kalau Sudah bentuk gula cetak Gula semut Ini Per seperempat itu di angka 15 ribu Atau kita 15 ribu ya Jadi perbandingannya bisa 60 ribu 4 kali lipat ya 4 kali lipat Sudah dalam bentuk kemasan Dan Kita jual pun Tidak Hanya di pasar tradisional Kita bisa menjangkau gerai-gerai pangan lokal Toko oleh-oleh Khusususnya toko oleh-oleh di Bantun Nah ini Kang Kita juga sempat Berbicara dengan Kepala desa Curug Langlang Salah satu permasalahan desa Curug Langlang Ini adalah Pemasaran gula hargan sendiri Nah sejauh ini Seperti apa Langkah-langkah untuk Bisa minimal Meningkatkan pemasaran gula hargan Itu yang kita soroti Atau kita kembangkan Di arah pemasaran Karena kita ketahui Di pedesaan Ataupun di masyarakat Yang menjadi kendala utama Itu pemasaran Coba kita datang Ke masyarakat Dan membangun Membangun pemasarannya Kita buat Mitra Dengan beberapa Cafe Beberapa Toko oleh-oleh Maupun beberapa hotel Supaya permintaan kita Kontinu Dan harganya pun Jauh lebih bagus Nah sejauh ini Yang Atang sudah usahakan Gula semut produksi Dari Munjul ini Sudah sampai mana Pak Pemasarannya Untuk pemasaran Kita Empat bulan terakhir Kita menggarap Produk gula semut ini Alhamdulillah sudah Di Banten Kita sudah masuk Termasuk Panegang Celegon Serang Tangerang Bahkan Kita bukan Buka oven reseller Ke Bekasi Dan ke Beberapa Kota Di Jabodetabek Nah ini kan saya dengar Selain Akang Ada beberapa Pemuda juga yang terlibat Nah bagaimana Akang mengajak Pemuda ini Sehingga peduli Dengan gula aren Khususnya untuk Bisa meningkatkan Nilai jual Betul sekali Kita coba Dari kaum-kaum Pemuda Kita berkumpul Kita sharing Bagaimana caranya Untuk Menjawab Permasalahan-permasalahan Yang ada di desa Akhirnya kita Coba Membuat Lompok Pemuda Yang Menggerakkan Perekonomian Di desa Khususnya Desa Curgalang Munjul Paneglang Nah sejauh ini Seperti apa Nantinya Langkah lanjutnya Karena memang Ini kan biasanya Warga desa ini Sudah terbiasa Membuat Gula cetak Bagaimana Akang bisa Membuat Mereka itu Bisa meningkatkan Nilai jual Dengan bentuk Gula semut Komunikasinya Bagaimana seperti Apa yang dibangun Komunikasi Dengan khususnya Pengrajin Gula cetak Tentunya kita harus Menjalin Komunikasi Personal Kita coba Turun ke Beberapa Rumah warga Kita coba Siloto rahmi Dan diskusi Terkait Peningkatan Nilai jual Gula Gula Arenyo tersebut Akhirnya Kita yang penting Kalau kita datang Ke masyarakat itu Ada kepastian harga Kita ada Kepastian harga Yang awalnya Masyarakat jual 1 kilo 300 ribu Kita pastikan harga Lebih dari itu 20 ribu 25 ribu Dengan Produk Ataupun Bentuk Yang berbeda Nah kalau kita Sudah bisa memastikan Penampung Memastikan Terima kasih Kang Sarnata Bincang-bincang singkat kita Tentang membahas Tentang gula are Demikian Bincang-bincang singkat kita Dengan Sarnata Salah seorang pemuda Yang menjadi penggiat Warga desa Kami harap Informasi ini Dapat berguna Bagi Anda Mitra Salam Tentis